Sampai jumpa lagi di seri perenungan kitab Ibrani fasal yang ketiga Dan saya percaya kita semua terus belajar bersama-sama dan mendapatkan sesuatu yang indah bagi kehidupan kita Nah di pasal yang ketiga ini saya memberi judul atau tema teguh berpegang pada keyakinan iman Mari kita baca bersama Ibrani 3 ayat 14 Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya Pada keyakinan iman kita yang semula Nah ketika kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Yesus Maka kita pun telah menerima bagian di dalamnya Bagian yang utama adalah kemenangan bersama dia Kita selalu dibawa di jalan kemenangannya Artinya walau setiap saat keyakinan iman kita selalu diuji Digoda untuk meninggalkan apa yang telah kita percayai Namun di satu sisi Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya Jadi walau ada godaan Keyakinan iman kita tetap teguh di dalam Kristus Karena ia selalu menolong dan memberikan kemenangan Demi kemenangan Nah ketika kita terus diikat dengan kasih kepada Kristus Maka tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dengannya Firman Tuhan katakan walau maut hidup malaikat-malaikat Pemerintah-pemerintah kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah Ataupun sesuatu makhluk lain Tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan Kristus Luar biasa Yesus selalu menjamin kehidupan kita Asalkan kita selalu berpegang teguh pada keadaan kita di dalam iman Kepada Kristus Maka kita adalah metokoi tou Christou Atau orang-orang yang ikut dalam kemenangan Kristus Maka kita pun disebut lebih daripada pemenang karena Kristus Ini adalah upaya yang disediakan bagi orang percaya sampai pada akhirnya Sampai pada akhirnya bisa bermakna sampai pada hari ini Jam ini, detik ini Jadi, warga kerajaan setiap detik harus tetap berpegang teguh pada keyakinan iman kita yang semula Dan jangan pernah melepaskannya Demi apapun juga Sampai jumpa di Ibrani fasal yang keempat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!